Atlet binaraga sumbar Iwan Samurai resmi hengkang dan tidak lagi menjadi atlet Sumatera Barat. Surat pengajuan pindah kontingen ini telah ia ajukan sejak 5 April 2022 lalu dan baru-baru ini telah dijawab oleh Kony Sumatera Barat. Dengan kepindahan tersebut, Iwan Samurai tidak lagi mewakili sumbar pada Porn Medan dan Aceh 2024 nanti. Tersiar kabar bahwa Iwan Samurai akan mewakili Provinsi Jawa Timur. Iwan Samurai mengaku alasan keluar dari kontingen sumbar karena tidak adanya perhatian pemerintah provinsi terhadap nasib para atlet. Pemerintah hanya memberi janji-janji kepada para atlet namun tidak ada realisasinya. Salah satunya kepada dirinya padahal ia selalu mendulang emas mulai dari Porn Riau, Jabar dan terakhir Porn di Papua. Ia menambahkan perjuangan atlet untuk meraih emas tidaklah mudah karena butuh waktu dan latihan yang keras. Terlebih setiap gelaran Porn ia rela menggadaikan asetnya untuk membeli suplemen, serta keperluan lainnya guna meraih prestasi untuk Sumatera Barat. Meski ia pindah namun ia mengaku tetap berkontribusi melatih atlet binaraga sumbar untuk melahirkan bibit baru yang akan bisa mewakili sumbar di masa mendatang. Tidak ada perhatian pemerintah itu ya? Boleh dibilang begitu, boleh juga. Cuma saya hanya meminta janji yang diutarakan, kalau bisa direalisasikan. Jangan hanya omongan belakang. Jadi sampai sekarang masalah surat pindah saya pun kan lama terundur-undur. Belum lagi polemik disuruh di KONI, yang akhirnya atlet terbengkalai, sementara daerah lain sudah selesai, kita juga belum. Iya kan? Orang sudah masuk pusat dari bulan Agus daerah lain. Kita mana? Atlet juga belum dapat. Biasanya setelah PON, 3 bulan paling minim itu mereka sudah dapat uang saku. Nah sekarang kita lihat, sudah banyak atlet yang pindah semua. Berarti Pak Iwan sudah banyak juga atlet yang pindah ya? Sudah. Jadi saya ini termasuk sabar loh menghadapi. Dan semuanya melalui prosedur, sudah saya jalani gitu. Menurut pengetahuan Pak Iwan ada berapa pindah atlet? Sampai sekarang kemarin saya tahu, sudah lima orang. Yang itu yang medali emas. Masanya baru belum yang medali perak perunggu lagi, belum yang baru-baru lagi. Sementara itu salah satu atlet binaraga sumbar lainnya berharap, Pemprov kedepannya diharapkan lebih memperhatikan nasib para atlet yang telah berkontribusi terhadap Sumatera Barat. Sebagai atlet, supaya sumbar tidak lagi seperti yang sebelumnya. Contohnya sudah melalui kan seperti mayawan yang sudah berjuang keras, tapi kurang respon dari pemerintah olahraga sumbar. Mungkin harapannya ke depan seperti apa? Mungkin lebih, pemerintah lebih memperhatikan atau gimana? Harapannya ke depan, supaya pemerintah lebih memperhatikan atlet-atlet sehingga lebih menjauh dengan atlet sumbar. Tidak hanya Iwan Samurai sejumlah atlet yang mendapatkan mendali emas di Papua lalu, juga banyak yang hengkang ke provinsi lain, karena mereka menilai masa depan lebih menjanjikan. Syawaluddin, Padang TV